Sampir saya di Madiun, Jawa Timur, ribuan siswa sekolah dasar dan menengah pertama mendapatkan seragam gratis dan uang ongkos jahit. Kegiatan ini dilakukan untuk meringankan beban orang tua siswa serta menggerakkan peroda perekonomian di kota Madiun yang terdampak kenaikan harga BBM. Pembagian kain seragam gratis dan ongkos jahit bagi ribuan siswa di kota Madiun berlangsung simbolis di SMP Negeri 9, kota Madiun, Selasa Pagi. Setiap siswa mendapat dua pasang kain seragam, yaitu biru putih dan pramuka untuk siswa SMP Sderajat dan merah putih dan pramuka untuk siswa sekolah dasar. Para siswa juga mendapat uang ongkos jahit perpasang baju Rp150.000 atau Rp300.000 persiswa. Bantuan ini disambut antusias para siswa, terlebih saat belum mendapatkan kain seragam, banyak siswa yang masih menggunakan seragam sekolah dasar. Padahal mereka sudah sekolah di bangku SMP. Sama pramuka. Sama pramuka. Gratis apa membayar? Gratis. Biasanya sekolah sebelumnya ini pakai seragam apa ini? Sekolah sekolah SD. Masih SD ya? Terus setelah dapat ini gimana di? Apa? Seneng atau? Seneng. Warikota Madiun Maidi menyebut, lebih dari 6.000 siswa SD maupun SMP yang menerima bantuan ini, dengan total anggaran yang dikeluarkan Pempor Madiun mencapai Rp3.000.000. Saya tidak boleh jadi. Boleh jadi yang kerjakan mesin. Hari ini saya kasih orang-orang penjahit, dijahitkan di penjahit semuanya. Nah ini tidak saya batasi sebulan, dua bulan, gak apa-apa. Tetapi penjahit sekarang kerjanya banyak. Dia bekerja, jadi pegawainya penjahit ya semuanya kerja, anak-anak kesana, sehingga tidak terjadi suatu inflasi khususnya di dalam dunia politik. Selain untuk membantu meningkatkan beban siswa dan orang tua di tengah kenaikan harga BPM, aksi ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian warga dan mendekat inflasi di wilayah Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Payu Fendi, AINews melaporkan.